Kebutuhan pupuk pada tanaman pada dasarnya berbeda-beda sesuai dengan fase pertumbuhan ataupun pembungaan yang sedang dialami oleh tanaman itu sendiri. Pupuk yang diberikan pada tanaman nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan dan juga produktivitas tanaman fase pertumbuhan ataupun yang bisa disebut fase vegetatif pada tanaman. Dan dasarnya membutuhkan pupuk dengan unsur N yang lebih tinggi dibandingkan unsur P dan K lain halnya dengan fase pembungaan ataupun pembuahan yang disebut fase generatif yang membutuhkan pupuk dengan dekadar unsur P dan juga K yang lebih tinggi dibandingkan unsur nitrogennya. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai langgang 58 ini mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! air kemudian aduk hingga merata dan benar-benar larut dan merata kemudian masukkan larutan pupuk ke dalam tanki semprot dan pupuk siap diaplikasikan cara aplikasi ataupun penyemprotan pupuk upayakan penyemprotan pada bagian bawah daun lebih diperbanyak karena stomata terbanyak berada di bawah daun maka dari itu pada penyemprotan dimulai dari bagian bawah daun kemudian bagian atasnya waktu penyemprotan pupuk yang baik adalah pagi sekitar jam 7 sampai jam 9 dan sore hari pukul 14 sampai 16 karena pada saat itu stomata daun bekerja dengan maksimal kemudian juga sekarang banyak sekali yang diabaikan oleh para petani penggunaan pesticida kemudian fungisida yang berlebihan itu pun juga akan merusak daun tanaman cabai yang kita berlebihan setiap petani sudah tentu mempunyai tata cara yang berbeda dan perbedaan itulah yang membuat para petani di negeri kita ini semakin berkembang karena tanpa adanya perbedaan otomatis petani itu akan monoton hanya itu itu saja kemudian tata cara menangani penyakit pada tanaman cabai hanya monoton-monoton saja makanya kita sebagai petani harus menghargai perbedaan itu sah-sah saja yang menggunakan bermacam-macam bahan aktif juga sah-sah saja yang terpenting adalah dosisnya disesuaikan dengan takaran-takaran yang sudah ditentukan di kemasan label produk tersebut kemudian juga saya berharap pada anda-anda semua bijak dalam hal menggunakan bahan-bahan kimia walaupun kita tahu menanam cabai itu tidak bisa meninggalkan bahan-bahan kimia karena tanaman cabai itu tanaman yang paling banyak sekali hamanya kemudian patogen dan juga jamburnya maka dari itu mari kita bijak untuk melakukan perawatan tanaman cabai entah itu dengan bubuk kimia ataupun dengan bubuk organik tapi semua itu harus seimbang organiknya iya kemudian kimianya juga harus yang dipergunakan yang terpenting dalam taraf normal-normal saja itu teman-teman tata cara kami mudah-mudahan dan apa yang saya bagikan minimal membawa manfaat ada perbedaan sudah tentu karena pertani di Indonesia itu sangat banyak sekali kemudian setiap perbedaan juga tujuannya sama ingin memajukan pertanian di negeri kita ini kemudian juga tujuan kita dan teman-teman semua ingin memotivasi adik-adik kita saudara-saudara kita sekarang juga banyak sekali orang-orang yang biasa kerja kantoran kemudian juga ikut berjuang untuk bercocok tanam ataupun berkebun yang penting kita saling menghargai kemudian saling memotivasi insyaallah pertanian di negeri kita ini akan semakin maju terima kasih atas segala support dan doanya mudah-mudahan kebaikan dari anda-anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah disihatkan badannya dan senantiasa selalu dalam lindungan dan nauman dari Allah SWT wa bilahi taufiq wa rita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati